Pemirsa banyak cara dilakukan untuk terus memotivasi anak-anak dalam sisi menumbuhkan nasionalisme. Salah satu yang dilakukan oleh Sertu Ekonuh Yoto, Babinsa Kalinusu Koramil 08 Bumiayu, Kodem 0713 Brebes ini dalam memotivasi anak-anak dengan menyisikan uang dukungan operasional Babinsanya. Berikut libutannya. Itulah yang dilakukan Sertu Ekonuh Yoto, Babinsa Kalinusu Koramil 08 Bumiayu, Kodem 0713 Brebes dalam memotivasi anak-anak desa pinaannya agar tumbuh jiwa nasionalisme sejak dini. Tampak dirinya memberikan reward kepada anak-anak dukung Kedung Kandri RT RW1, Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dengan uang senilai Rp10.000 bagi setiap anak yang berhasil yang berasal dari uang dukungan operasional Babinsa pada Jumat 18 September 2020. Sertu Eko menegaskan selaku Babinsa hanyalah memotivasi anak-anak dukung Kedung 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 Kedung. Agar tertanam jiwa Pancasila sejak dini. Anak-anak juga selalu dites menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Eko juga mengarahkan anak-anak setempat itu untuk menggunakan hadiah yang diberikan untuk membeli buku tulis dan pensil. Wasrip, 57 tahun, ketua RT RW1, dukung Kedung 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 menyatakan bangga dan berterima kasih atas edukasi dan motivasi dari Babinsanya itu. Pasalnya kebanyakan anak-anak di Kedung 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 hanya lulusan SD saja, sehingga hanya beberapa yang tamat jenjang SLTA. Dia juga mengibuhkan sangat mengapresiasi upaya Pak Eko yang mendukung dan mendorong anak-anak untuk semangat bersekolah. Secara terpisah, Sekretaris Desa Kalinusu Sugiyarto membenarkan bahwa 100 kakak di Kedung Kandri mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak. Mereka sudah puluhan tahun terisolasi dengan dusun-dusun lainnya di Desa Kalinusu, sehingga rata-rata anak-anak di sana hanya lulusan SD saja. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan anak-anak kecil warga Duku-Duku Kandri ya. Ini gimana Pak? Ya terima kasih. Yang pertama kita pajatkan puji syukur atas nepat Allah Subhanallah. yang di pagi hari ini kita warga Kedung Kandri dikasih kesehatan tentunya di program TMMJ reguler ke-109 ini. Alhamdulillah tadi saya komunikatif dengan anak-anak dari Kedung Kandri. Saya coba langsung, saya tanyakan Pancasila. Alhamdulillah ada yang hafal, saya ajak nyanyi Garuda Pancasila pun hafal. Benar, saya selaku Bapak Binsah, sangat terharu sekali. Bukan maksud apa-apa tadi saya memberikan. Ada sedikit uang dukungan operasional Bapak Binsah, itulah uang dukungan operasional Bapak Binsah, karena saking terharunya saya sebagai Bapak Binsah. Dia juga mengapresiasi mewakili Kepala Desa Kalinusu dan seluruh warga masyarakat Kedung Kandri, mengucapkan terima kasih kepada Pemkap dan Kodim Brebes karena sedang membuka jalan tembus dari Kalinusu menuju Kedung Kandri yang panjangnya 2,2 km. Ditambahkannya jalan selebar 4 hingga 6 meter itu akan menghapus keterisoliran warga Kedung Kandri dan khususnya bagi anak-anak sekolah untuk memotivasi mereka bersekolah di Kalinusu dan di wilayah Bumiayu. Tim Liputan melaporkan. Indonesia bisa maju... 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 Indonesia bisa maju...